Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Juga itu untuk kepentingan kota Solo Yang kedua adalah menciptakan kota Solo menjadi kota yang gemah lipah Arti sebuah sandang untuk kota Solo Yaitu bahwa yang kita artikan kota Solo itu adalah kota yang harus kembali ke adab-adab orang timur Yaitu menjaga unggah-ungguh, totokromo, gotong royong, toleransi, saling mengurati, menghargai Itu salah satu dari sandang Dan artinya juga tentang sandang yang sebenarnya kita harus juga memulai tentang baju-baju adat-adat orang Solo Itu harus mulai seperti penggunaan batik dan lurek, jemutan Itu juga salah satu nanti menyangkut juga tentang aset-aset yang untuk kepentingan industri yang ada di kota Solo Juga nanti saya harapkan untuk masalah penjenangan semua harus memulai menggunakan bagian-bagian adat-adat yang ada di kota Solo Itu salah satunya tentang sandangan Tentang pangan Kita nanti akan menghidupkan semua Itu ekonomi kerakyatan termasuk pasar-pasar tradisional Juga UKM, juga UMKM dan semuanya itu akan kita betul-betul kita dorong, kita bantu Juga kita sama juga Artinya kita akan juga memberikan bantuan-bantuan yang berupa yaitu pinjaman lunak Salah satunya nanti juga kita akan meminta kepada semua pengusaha-pengusaha di Solo juga untuk saya jawil Artinya untuk bisa dia nanti membantu sebagai bapak aso Untuk orang kecil dan UKM dan UMKM Itu adalah nanti saya akan merangkul semua untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Solo membantu bagaimana nanti sinergi dengan ekonomi-ekonomi kerakyatan Juga nanti masalah COVID-19 ini saya juga akan nyusau Ini penting sekali karena bagaimana juga Ini hanya ada yang di permukaan Kalau yang di bawah seperti Waktu Anda habis Pak Baik, waktu Anda habis untuk pasangan calon nomor urut dua Sebelum kita lanjut lagi saya ingin koreksi sedikit Jadi tadi ada kesalahan menyebut Universitas Negeri 11 Maret Kami mohon maaf Tadi sudah disampaikan visi misinya Jadi kita lanjut lagi Kita sudah simak bersama ya tadi visi misi dari Paslon nomor urut satu dan juga Paslon nomor urut dua Kita masih akan lanjutkan lagi Debat publik antar Paslon Pilkada Surakarta 2020 usai jeda Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami